Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Ayat 3 Biasanya kalau yang pendek-pendek Ini paling duluan dihafal gitu ya Ada yang sama dihafal Surat Al-Bala Oh, on the way On the way Menuju hafal Waiting list surat berikutnya Insya Allah Kita lihat di ayat 3 Monggo yang pegang mushaf boleh dibuka Atau yang ada terjemahan juga boleh Yang bawa Al-Quran di dalam aplikasi Di gadgetnya masing-masing juga boleh Saya buka di aplikasi Ayat yang ketiga Sambun ke panggil Sambun ya Wawaliu wawalad Kalau ini dipisah Dari asal katanya Wawalid Wawalid Kalau wanya ada panjang Dua ketukan, dua harokat Wawalid Ada yang tahu artinya menopo? Jangan terdengar ya Istilah wawalid Kalau buya Abi Abati Familiar ya Wawalid Ini juga artinya adalah bapak Atau ayah Di sini soalnya panggilannya sudah macam-macam ya Zaman dulu Ibu Ibu bapak gitu ya Paling banter kalau mau ada Ini romoh gitu ya Itu sudah jauhi banget Jawani banget gitu ya Karena keromohnya gitu Romoh Tapi paling familiar adalah Bapak Kalau sekarang mungkin ada Dedi Ada Pipi Ya Abi sudah dipakai Abati sudah ada Buya juga ada Masya Allah Ya Abah juga ya Tapi biasanya Abah daerah Jawa Baratang ya Biasanya pakai panggilan Abah Tapi yang jelas Walid Itu artinya Itu tadi Bapak Ya ayah Ya papa Ya daddy Itu sama Maksudnya adalah Ibu Bapak Walid Ya Kalau ibu apa? Umin Kalau yang pasangan yang walid Kalau ibu apa? Walid Walidati Walidati ibuku Dari asal katanya Walidah Atau kalau dikuliskan lengkap Biasanya walidatun Berdiri sendiri Gitu ya Tapi disini di dalam ayat Al-Quran Di surat Al-Balar Ayat 3 Yang disebut cinta Walid Bapak Ini yang ngaji ibu-ibu Kok yang dibahas Bapak Gimana nih bu? Nyambung buat pen Oh nyambung Alhamdulillah Saya kira Gak nyambung Itu bapak-bapaknya Yang harus ngaji Gitu ya Masya Allah Ya Bahasa tentang tema orang tua Ya Itu bermulanya adalah Dari Surat Al-Balar Untuk menunjukkan apa? Begini Coba kita lihat Yang sudah buka Taksir Maaf kalau taksir biasanya Jadrang Yang bawa buku taksir ya Kitab taksir Minimal terjemah dulu Dan demi Ayah Atau Bapak Kalau disitu diartikan apa? Setelahnya Dan anaknya Ya Ada juga yang mengartikannya Dan Apa yang dilahirkannya Yaitu Anak Allah Subhanahu wa ta'ala Wah ini ada selinya dulu Oh enggak Angkat dulu Enggak apa-apa Di ayat sebelum-sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah Ayat satu Bersumpah dengan Negeri ini Yang dimasuk negeri ini adalah Mekah Yang kedua Allah Menyebutkan ini masih sambungannya Dan engkau Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang bertempat di negeri Mekah ini Lanjutannya ayat yang ketiga Itu masih bagian dari Sumpahnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan demi Bapak Dan Apa yang dilahirkannya Yaitu Anak Hanya Allah Saja Yang boleh Bersumpah Dengan Nama Mahluk Jadi kalau kita mau bersumpah Boleh enggak Menggunakan Nama Selain Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh Paling banter kita Bolehnya demikian Tapi kalau kita mau bersumpah Dengan nama Selain Allah Sebagai makhluknya Allah Sebagai hambanya Allah Tidak boleh Yang boleh bersumpah Dengan nama makhluk Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu Kalau sedang baca Quran Seringkali kita jumpai Allah bersumpah Tidak hanya di satu tempat Tidak hanya di satu ayat Tidak hanya di satu surat Termasuk Al-Balad Ada yang sudah nemukan Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah Dengan apa saja Wal-asri Terus Wasyamsi Ada lagi Wal-layli Wal-nahari Wal-leqomari Apalagi Wat-dini Was-zaitun Ya Banyak ya Banyak Apa sih Maksud Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah Dengan sesuatu Makhluk Terutamnya Ini menunjukkan Bahwa Allah Bersumpah Dengan suatu Karena Sesuatu itu Adalah Sesuatu Yang layak Untuk Diberikan Perhatian Yang besar Di dalamnya Demi waktu Allah Bersumpah Atas nama Waktu Karena di dalam Waktu itu Kalau kita Sampai Tiga hati-hati Menggunakannya Maka kita Akan menjadi Orang yang Rugi Ada sesuatu Hal yang besar Yang penting Untuk kemudian Kita perhatikan Nah Sama juga Di dalam Ayat 3 Allah Bersumpah Dan Demi Bapak Dan Apa yang Dicipta Dilahirkannya Anak Ini menunjukkan Bahwa Bahasan Tema Tentang Bapak Dan Apa yang Dilahirkannya Yaitu Anak Itu adalah Satu tema Besar Yang kita Harus Betul-betul Memberikan Perhatian Yang sangat Besar Tentang Mungkin Ada yang Bertanya Bukan Bapak Sama Anak Emaknya Kan Nggak Disebut Sama Allah Berarti Nggak Penting Dok Gitu Enggak Oh Enggak Terus Gimana Kira-kira Memberikan Penjelasan Kan Ayatnya Nyebutnya Gitu Wah Walid Hanya Walid Yang disebut Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Ayat ini Ibunya Kemana Masya Allah Tabarok Allah Cerdas Wah Biasanya Harusnya Masuk Sekolah Tafsir Gitu Ya Karena Memang Begitu Ulama Tafsir Para Ulama Ini Itu Memikirkan Apa Sih Maksudnya Di dalam Ayat Ini Kenapa Kemudian Ayat Ini Allah Bersumpah Hanya Dengan Menyebut Nama Ayah Walid Padahal Berikutnya Lanjutan Ayat Ini Adalah Dan Apa Yang Dilahirkannya Disini Pernah Nggak Nemui Ada Bapak Yang Melahirkan Nggak Ada Nah Disinilah Kedalaman Makna Dari Ayat Surat Al-Barat Ayat 3 Bahwa Ketika Yang disebut Itu Adalah Walid Tapi Kemudian Ada Sesuatu Yang dilahirkan Yaitu Anak Padahal Secara Fisik Allah Berikan Hikmah Kepada Para wanita Ibu Ibu Mereka Yang kemudian Melahirkan Anak Tersebut Tetapi Apakah Anak Yang dilahirkan Oleh Para Ibu Itu Ujung Ujung Ada Dalam Perut Nggak Kan Ya Artinya Disini Bahwa Ayah Atau Bapak Pun Juga Melahirkan Tetapi Dengan Hikmah Allah Yang melahirkan Secara Fisik Itu Adalah Ibu Ibu Sehingga Di dalam Ayat 3 Di Quran Surat Al-Balat Ini Yang dimaksud Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Saja Ayahnya Tapi Juga Ibunya Maka Inilah Dua Orang Yang lengkap Kita Sebut Sebagai Orang Tua Yang Melahirkan Anak Apa Yang Dilahirkannya Anak Manusia Dan Ini Menjadi Poin Yang Sangat Penting Karena Sumpah Allah Tadi Itu Menunjukkan Bahwa Ada Hal Perkara Yang Perlu Mendapatkan Perhatian Besar Dari Kita Kalau Sekarang Masya Allah Sebagai Suatu Kesukuran Luar Biasa Sudah Banyak Diantaranya Majelis Taklim Atau Bahkan Ada Program Khususus Yang Disitu Isinya Adalah Mengilmui Bagaimana Kita Menjadi Orang Tua Bagaimana Kita Seharusnya Berperan Sebagai Istri Sebagai Pasangan Sebagai Ibu Dari Anak Dan Bagaimana Cara Mendidik Mereka Sekarang Banyak Alhamdulillah Dan yang Islami Karena Kalau dari Teori-teori Barat Sebelum-sebelumnya Juga Ada Bahkan Banyak Dan bahkan Teori-teori Yang Kita Ambil Sebagian Besar Dari Dari Barat Tapi Luar Biasanya Antusiasme Kau Muslimin Memahami Kebutuhannya Menjadi Orang Tua Itu Tidak Hanya Sekedar Menikah Punya Pasangan Jadi Istri Atau Suami Lalu Punya Anak Melahirkan Punya Anak Dipanggil Ibu Atau Bapak Itu Otomatis Jadi Orang Tua Ya Sebutannya Iya Tapi Secara Fungsi Belum Tentu Disini Ada Yang Pernah Sekolah Orang Tua Gimana Caranya Jadi Orang Tua Sejak Dulu Lahir Disekolahkan Mungkin Dari Tingkat Apa Ya Mungkin TK Sebelumnya Mungkin Sudah Ada Paut Ada Yang Merasakan Paut Saya Enggak Rasain Soalnya Bu Ujung Ujung Langsung TK Atau Bahkan Ada Langsung SD Ada Gak Dari Materi Di Sekolah Itu Yang Kemudian Memang Khusus Ada Namanya Murofakot Atau Mata Pelajaran Menjadi Orang Tua Terutama Nanti Kalau sudah Masuk Sekolah Sekolah Yang Anaknya Itu Balik Balik Itu Isaranya Di Usia Belasan Berarti Di Tingkat SMP Ke Atas Bahkan Sekarang Tidak Sedikit Yang SD Sudah Balik Tidak Sedikit Tapi Ada Enggak Mata Pelajaran Yang Membahas Tentang Bagaimana Caranya Menjadi Orang Tua Tidak Ada Ya Inilah Yang Kemudian Menjadi Satu PR Kita Allah Sudah Memberikan Kita Petunjuk Bahwa Menjadi Orang Tua Itu Adalah Satu Bahasan Yang Sangat Besar Yang Sangat Penting Yang Tidak Boleh Diremehkan Mosok Kemudian Kita Menyebelikan Allah Saja Berkata Tentang Orang Tua Yang Disebutkan Dengan Nama Walid Dengan Sumpah Kok Kita Yang Menjalani Kehidupan Sebagai Orang Tua Santai Aja Kayak Di Pantai Pokoknya Ikut Air Mengalir Mengalirnya Kemana Ikut Aja Menjadi Orang Tua Yang Hanya Instinct Saja Lalu Bedanya Apa Dengan Makhluk Yang Maya Dengan Naluri Saja Ketika Kita Kemudian Melihat Kedalam Al-Quran Ternyata Allah S.W.T. Menginginkan Kita Supaya Apa Supaya Kita Punya Perhatian Besar Tentang Menjadi Orang Tua Jadi Orang Tua Itu Yang Seperti Apa Seharusnya Perannya Fungsinya Mungkin Bapak Ada Wujudnya Ada Di rumah Juga Hadir Tapi Fungsinya Tidak Ada Perannya Hilang Itu Banyak Insyaallah Tidak Itu Begitu Juga Dengan Ibu Ibunya Ada Mungkin Malah Jadi Ibu Yang Kemudian Fokus Urusi Keluarga Masak Mencudi Bersih Bersih Rumah Antar Cukup Anak Itu Semua Pekerjaan Yang Bisa Diwakilkan Ya Kan Bisa Diwakilkan Enggak Masak Juga Gak Bapak Kan Bisa Pesan Tinggal Klik Jangan Makan Enggak Nunci Juga Gak Bapak Ya Buk Ya Iya Ada Laundry Apalagi Yang Pekerjaan Itu Bisa Digantikan Enggak Bersih Bersih Enggak Bapak Tinggal Panggil Mbaknya Ya Atau Sekarang Sudah Ada Yang Jasa Bersih Bersih Itu Ada Ya Di Jogja Sudah Ada Ya Saya Gak Tau Gak Pernah Pakai Apalagi Semuanya Itu Bisa Diwakilkan Apakah Sekedar Itu Tentu Tidak Tentu Tidak Maka Ini Menjadi PR Kita Bersama Untuk Bisa Menempat Menempatkan Peran Dan Fungsi Kita Dan Apa Yang Allah Kandagi Ketika Menjadi Orang Tua Kita Harus Menjadi Orang Tua Yang Bagaimana Tapi Dari Ayat Ini Kemudian Kita Menyadari Bahwa Orang Tua Itu Penting Dan Itu Butuh Ilmu Dari Sini Ketika Kita Muncul Kesadaran Ada Porsi Yang Sangat Besar Tentang Pentingnya Menjadi Orang Tua Maka Disitu Kita Nanti Akan Mencari Cara Gimana Supaya Saya Bisa Jadi Orang Tua Yang Dikendaki Yang Dilih Oleh Allah Sebenarnya Mata Itu Yang Pertama Kita Munculkan Dulu Kesadaran Bahwa Orang Tua Menjadi Orang Tua Itu Sesuatu Bahasan Yang Penting Bukan Sepile Bukan Remeh Temeh Bukan Sekedar Menikah Jadi Orang Tua Punya Anak Jadi Orang Tua Bukan Sekedar Tapi Lebih Kepada Perah Dan Ternyata Tidak Berhenti Disitu Allah Tidak Hanya Bersumpah Kita Lihat Di Dalam Ayat Yang Pendek Ini Setelah Menyebutkan Kata Bapak Atau Ayat Dan Apa Yang Dilahirkannya Nah Ini Ulama Itu Kalau Membahas Ayat Ayat Al-Quran Yang Dibahas Itu Tidak Hanya Satu Ayat Itu Kemudian Maknanya Apa Tapi Bisa Jadi Setiap Huruf Yang Ada Di Dalam Ayat Tersebut Dalam Redaksi Ayat Tersebut Bisa Menjadikan Satu Makna Yang Sangat Dalam Dan Luas Salah Satu Contohnya Dan Apa Yang Dilahirkannya Dalam Raidah Bahasa Arab Untuk Menyebutkan Makhluk Lebih tepatnya Sebetulnya Sesuatu Yang Hidup Itu Biasanya Pakai Man Man itu Artinya Siapa Mesti Ingat Pak Ada Yang Ingat Malaika Man Ana Man Ana Siapa Saya Men Ropuka Siapa Tuhan Itu Pakai Men Sedangkan Di Dalam Ayat Ini Ketika Mau Menunjuk Sesuatu Yang Hidup Yaitu Apa Yang Dilahirkan Anak Kan Sesuatu Yang Hidup Ya Tapi Kenapa Allah Subhanallah Memilih Dengan Kata Ma Karena Man Itu Untuk Sesuatu Yang Hidup Ma Itu Untuk Sesuatu Yang Tidak Hidup Ternyata Para Ulama Itu Juga Membahas Hal Yang Sangat Detail Dan Rinci Kenapa Allah Menggunakan Ma Bukan Man Untuk Sesuatu Yang Hidup Apa Yang Dilahirkan Anak Itu Sesuatu Yang Hidup Ya Secara Singkat Itu Adalah Sesuatu Yang Juga Menekankan Betapa Pentingnya Bahasan Tentang Orang Tua Dan Apa Yang Dilahirkan Ini Terkait Terkait Hubungan Orang Tua Dengan Anak Bagaimana Pengasuhan Bagaimana Pendidikan Bagaimana Peran Orang Tua Dan Bagaimana Peran Anak Jadi Semakin Memperpergas Kepada Kita Selain Allah Bersyukah Bahkan Di dalam Ayat Itu Allah Subhanahu Tala Menggunakan Ma Bukan Man Jadi Ini Untuk Pengingat Bagi Kita Semua Sebagai Orang Tua Dan Calon Orang Tua Ini Bahasan Yang Tidak Sebel Butuh Ilmu Kita Buka Ini Dulu Jadi Nanti Ketika Anak Anak Kita Yang Terserara Maksudnya Variatif Ada Yang Masih Anak Ada Yang Sudah Masuk Balik Ada Bahkan Yang Sudah Punya Anak Juga Tadi Ada Yang Nenek Nenek Simba Udah Kita Punya PR Bagaimana Kemudian Kita Juga Sebagai Orang Tua Menjadi Orang Tua Yang Diritu Allah Sesuai Dengan Apa Yang Dikendaki Allah Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Kemudian Kita Menyiapkan Generasi Kita Anak Anak Kita Keturunan Kita Mereka Menjadi Orang Tua Orang Tua Yang Juga Allah Jadi PR Nya Bersambung Tugas Kita Berkelanjutan Tidak Berhenti Karena Ada Siklusnya Kita Tidak Ada Ada Anak Kita Punya Anak Punya Anak Terus Itu Semuanya Akan Berperan Jadi Orang Tua Yang Akan Menyiapkan Keturunannya Seterusnya Dan Seterusnya Ibu Sekarang Biar Sudah Jadi Orang Tua Sudah Sudah Jadi Simba Ibu Tetap Jadi Anak Orang Tua Ibu Jadi Ini Perannya Tidak Akan Pernah Putus Sampai Dengan Kiamat Nanti Selesai Baru Kehidupan Ya Itu yang pertama Ayat Yang kedua Kita Masuk Pada Satu Bahasa Bagaimana Allah Subhanahu Ta'ala Menyebutkan Orang Tua Dan Memuliakannya Bahkan Disitu Tersirat Allah Subhanahu Ta'ala Menginginkan Sesuatu Yang Seharusnya Itu Dimiliki Oleh Para Orang Tua Apa Itu Kita Coba Cek Di Quran Surat Atur Ya Surat 52 Kita Lihat Di Ayat 21 Insyaallah Ini Yang Sudah Pernah Ngaji Visi Misi Keluarga Muslim Salah Satunya Ada Di Ayat Ini Kita Tambahkan Sesuatu Yang Lebih Diterian Tentang Quran Surat Atur Ada Yang Mau Baca Kak Kroki Biasanya Lancar Haji Tapi Kalau Sudah Pakai Mai Kalau Tidak Terbiasa Baik Sudah Ketemu Belum Sudah Ya Di Ayat 21 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Berfirman Tentang Siapa Tentang Orang Tua Dan Anak Keturunannya Dan Orang Orang Yang Beriman Itu Dan Keimanannya Itu Diikuti Anak Keturunannya Maka Ketika Nanti Di Surga Ini Disebutkan Disini Kami Akan Pertemukan Mereka Gampangannya Kalau Bahasa Kita Adalah Kami Susulkan Mereka Anak Keturunan Mereka Kemana Kepada Orang Tua Mereka Kami Susulkan Anak Keturunan Mereka Kepada Orang Tua Mereka Ibu Bisa Bayangin Nggak Kalau Nyusul Menyusulkan Yang Disusulkan Posisinya Ada Dimana Dengan Yang Disusul Ini Mau Menyusul Lomba Lari Gampangannya Ibu Lari Anak Ibu Juga Ikut Lari Anak Ibu Itu Disusulkan Kepada Ibu Nah Kalau Anak Ibu Disusulkan Kepada Ibu Berarti Posisinya Siapa Yang Di Depan Siapa Yang Di Belakang Ibu Di Depan Anak Di Belakang Nah Kalau Ini Konteksnya Adalah Surga 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 Itu Tidak Depan Belakang Tapi Surga Itu Ada Tingkatan Berarti Kalau Kalau Anak Keturunan Kita Disusulkan Kepada Orang Tuanya Berarti Siapa Yang Ada Di Atas Siapa Yang Ada Di Bawa Orang Tua Di Atas Anak Yang Di Bawa Ini Allah Ini Menyampaikan Kepada Kita Saking Eratnya Hubungan Orang Tua Dengan Anak Ketika Di Dunia Saja Ibu Ibu Ngaji Begini Dapet Senek Di Dahar Langsung Atau Dibawa Pulang Ada Yang Dibawa Pulang Ada Saya Banyak Temukan Ibu Ibu Itu Kalau Habis Ngaji Pasti Bawa Tenteng Maksudnya Itu Buat Darang Daripada Ngantok Sambil Nyumil Sambil Minum Atau Mungkin Nggak Sempet Sarapan Saking Sibunya Tadi Supaya Jangan Pingsan Pas Ngaji Pingsan Kenapa Belum Sarapan Yang Keingat Biasanya Ibu Ibu Itu Kalau Kaitannya Dengan Apapun Terutama Makanan Yang Diingat Itu Ah Ini Adik Senengnya Ini Kakak Senengnya Ini Antuk Nanti Atau Buat Oleh Anak Seneng Bukan Kalau Uminya Baru Keluar Datang Bawa Sesuatu Yakin Itu Saya Juga Rasain Yang Saya Ingat Dari Ibu Saya Setiap Kali Beliau Pulang Selain Tas Yang Isinya Dokumen Beliau Jinjeng Apa Itu Saya Engat Seneng Itu Di Dunia Di Dunia Kalau Anak Kita Sudah Mahret Belum Pulang Apa Yang Dipulang Cari Khawatir Enggak Banyak Enggak Usah Ditanya Kalau Ada Anaknya Yang Sudah Masuk Pondok Itu Kerasa Kita Diajak Diundang Atau Makan Makan Di Restoran Yang Keren Anak Keren Yang Yang Dimakan Apa Kepikiran Padahal Anaknya Happy Happy Saja Di Pondok Allah Sangat Tau Persis Bagaimana Makhluknya Kalau Di Surga Surga Itu Tempatnya Kesenangan Kesenangan Yang Abadi Allah Tidak Menginginkan Penduduk Surga Merasakan Kesedihan Maka Tau Persis Ketika Orang Tua Dimasukkan Kedalam Surga Lalu Dicari Anaknya Kemana Oh Ternyata Anaknya Masuk Surga Juga Tapi Tingkatannya Ada Di Bawah Tingkatan Yang Lebih Rendah Dibandingkan Orang Tuanya Surga Itu Betingkat Tingkat Bisa Dibayangkan Kalau Satu Surga Dengan Surga Lainnya Itu Jaraknya Seperti Bumi Dan Langit Jadi Kalau Anak Kita Ada Di Surga Yang Lebih Rendah Berapa Tingkat Dari Kita Wado Ibu Anak-anak Ibu Ada Yang Paling Jauh Sekarang Tinggalnya Dimana Masih Bersama Atau Ada Yang Sudah Dipondok Atau Bahkan Sudah Berumah Tangga Di Perantauan Ada Di Aceh Masih Tersempong Ibu Masih Naik Naik Apa Bu Naik Pesawa Berapa Jam Dari Jogja Dari Pembang Pembang Jam 8 Sampai Sampai 5 8 Pagi Sampai 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 5 Pakai Transit Atau Langsung Oh Jakarta Ya Berarti Itu kurang Lebih Berapa Jam Jam 8 Sampai Jam 5 Itu 9 Itu Baru Aceh Masih Indonesia Belum Lagi Ibu Dari Sini Keluar Rogo Yang Ibu Oh Dekat Alhamdulillah Malah Tidak Satu Jawa Ibu Tetap Dekat Orang Jawa Itu Dekat Satu Jam Daripada 9 Jam Oh Ibu Itu Saja Belum Tentu Setiap Hari Kita Datang Kaman Kepengen Ketemu Anak Ketemu Cucu 5 Sekali Baru Satu kali, dan belum tahu kapan lagi ya, itu masih di dunia, itu masih di Indonesia, sama-sama tinggal di Indonesia itu saja rasanya yo kangen yo pengen kumpul, sering ketemu, ya kan sumpah kalau pastu barat gak mudik sopinya, gitu kan di surga orang tua ini masih mikirin anaknya anak ini dulu waktu di dunia saya didik, saya berikan ajaran ajaran dan ilmu-ilmu sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, mereka menjadi anak-anak yang beriman, tapi ketika orang tuanya masuk surga, dicari anaknya, gak ada sedih, dan Allah tidak menyukai penghuni surga, kok sedih maka Allah tahu persis yang diinginkan orang tua itu apa yang membuat mereka bahagia apa dijadikan satu, dikumpulkan dengan anak keturunannya maka anak-anak keturunannya yang ada di surga lebih rendah daripada orang tuanya, disusulkan disusulkan, dan ini kalimatnya ya, Allah SWT menggunakan kata al-haqqna itu maksudnya kami susulkan, yang menyusulkan siapa? Allah! itulah yang menunjukkan rahmatnya Allah SWT kepada kita supaya senang orang tua itu dikumpulkan sama anaknya ya, jadi dari ayat ini Allah itu mentarsetkan kita setiap dari kita jadilah orang tua yang memiliki amalan yang memiliki ibadah yang memiliki kebaikan jauh lebih baik dibanding anak-anaknya supaya telat di akhirat dia ditempatkan di surga yang tinggi karena ini disebutkan disusulkan berarti anak-anak keturunannya solih-solih beriman-beriman tapi surga dikatanya lebih rendah dibandingkan orang tua dan kesolihan orang tua itu bisa menjadi satu wasilah anak keturunannya diberikan Allah kenikmatan untuk apa? menyusul orang tuanya di surga yang lebih tinggi ibu pernah naik pesawat? ada yang pernah ada yang belum ekonomi atau yang VIP? apa yang VVIP? ekonomi pernah kebayang kalau ibu naik ekonomi beli tiketnya ekonomi tahu-tahu petugasnya dateng ibu nyantren ibu ibu mahal dengan ibu Ela ya? iya betul ibu Ela dari majelis Pak Lim Aziza iya benar oh berarti bentuk ibu mendapatkan hadiah ibu silahkan ikut saya untuk masuk di tempat hidup bisnis kelas wah seneng gak? ya kayak gitu gue kira-kira rasanya itu baru naik pesawat ini surga loh ya surga tidak sedikit orang tua yang kemudian merasa wah mau belajar mau jadi orang tua yang diribay Allah kayaknya kok berat sudah yang penting anakku saja yang soleh ibunya gak paham Al-Quran yang penting anakku hal-hal Al-Quran ibunya gak paham Al-Quran anakku yang penting dia sekolah mau ngaji bisa mengamalkan Al-Quran yang penting anakku yang penting anakku itu menempatkan satu konteks yang tidak tepat karena Allah mengumumkan kita sebagai orang tua memiliki kesalahan yang jauh lebih baik dibandingkan anak keturunannya bahkan anak keturunannya tidak mampu melampaui kesalahan orang tuanya itu tarjet sekali lagi tarjet ini supaya membuka pikiran kita sebagai orang tua aku raso ngaji yang penting anakku pintar-pintar ngaji aku raso ngapal-ngapal di Al-Quran setiap kali sampai di Al-Quran bulet aja gitu ya misal yang penting anakku selesai selesai terus 30 tak pondok dan bisa hafal Al-Quran misal seperti itu kita ubah mindsetnya karena Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita kalau mau jadi orang tua tarjetnya harus tinggi tarjet kesolihannya harus melebihi anak-anak kita kalau pun meleset tarjetnya kalau kita mau membedih ke atas itu paling meleset itu di bawahnya tapi kalau kita tidak punya tarjet sembarang saja kita mau lemparkan panah lemparkan apa tidak ada tarjet dia akan pergi kemana-mana bahkan akan jauh sekali dari apa yang diharapkan tapi kalau kita punya tarjet tarjetnya adalah kesolihan yang paling tinggi maka insyaallah disitu Allah berikan jalan-jalan dan kemudahan jadi sekali lagi ketika kita pun akan mendidik anak-anak kita kepinginnya jadi anak-anak yang sholi yang sholihah yang muslim yang bermanfaat bagi umat jangan kita egois jangan egois pernah dengar enggak kalau ada cerita tentang anak durhaka kalau orang tua durhaka di cerita rakyat yang ada anak durhaka atau orang tua durhaka yang lebih populer anak durhaka atau orang tua durhaka kenyataannya orang tua juga durhaka kalau kita egois menginginkan anak-anak kita jadi anak yang sholi sholi sedangkan kita sendiri tidak pernah mengupayakan kesolihan diri kita itu namanya orang tua egois padahal Allah subhanahu wa ta'ala mentarjekkan kita menjadi orang tua yang bahkan kesolihannya jauh berlipat-lipat lebih baik lebih tinggi dibandingkan anak ketuhan itu catat dulu Umar bin Khotab itu pernah ditatangi oleh seorang laki-laki bapak-bapak komplain curhat ya Amirul Muminin ya Khalifah saya itu punya anak ya Allah gandalnya minta ampun pokoknya semua kejelekannya diceritakan anaknya itu ya susah diatur begini dan begitu gak pernah ngaji gak pernah begini itu diceritakan pada Umar Umar panggil anaknya ditanya anaknya bapakmu kesini cerita kamu nih aja di anak kok begini begitu si anak ini ternyata bukan anak yang tanda petik ya bodoh-bodoh banget itu juga tidak tapi kenapa dia berbuat dan berberi laku yang buruk bahkan sampai bapaknya komplain sudah 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 bisa menghandle anaknya sudah gak bisa mendidih anaknya angkat tangan wahai Amir Unum ini kalau ini yang terjadi ditanyakan kepada Amir Unum ini kepada Umar Bin Khotab sebetulnya kewajiban seorang orang tua termasuk ayah yang terutama ayah apa sih seharusnya yang dilakukan dan haknya anak itu apa dari orang tua Umar Bin Khotab menyebutkan setidaknya tiga hal ini hal yang sangat dasar yang pertama hak seorang anak adalah dipilihkan ibu yang sholihah dipilihkan ibu yang baik itu kalau bagi calon orang tua yang bersiap-siap memilihkan ayah dari anak-anaknya nanti ayah yang sholih yang kedua memberikan nama yang baik insyaallah nih kalau umat islam memberikan nama nama yang isinya doa nama yang isinya harapan ya namanya baik walaupun nama baik belum tentu tepat karena rasul itu punya istri dua orang namanya baroh ini pernah kita simpung ya baroh itu artinya bir janah surga taman indah kan tapi dalam hal tentu ketika rasul keluar dari rumah istri yang bernama baroh sahabat menyebutkan rasul keluar dari baroh baroh kalau diartikan janah diartikan surga diartikan kebaikan maka rasul keluar dari kebaikan artinya baik tapi dalam konteks tertentu jadi artinya tidak pas rasul tidak suka maka rasul mengganti namanya satu diganti nama zainab yang kedua diganti nama juwayriah ya itu namanya baik artinya baik tapi ketika dalam satu konteks tertentu tidak pas gitu maka namanya diganti rasul itu sangat perhatian sekali tentang nama tidak hanya nama orang nama jalan nama benda barang-barang rasul tunggangan rasul itu ada namanya jadi nama yang baik yang ketiga orang tua punya kewajiban dan ini haknya anak-anak adalah mengajarkan kitabullah Al-Quran ini ini hak yang paling besar maka si anak ini kemudian berkata kepada Umar bin Khattab wahai Umar bin Khattab Amirul Muminin ayah saya tidak memberikan hak saya sebagai anak tiga-tiganya gak dikasih yang pertama bapak saya itu ya memilih istri yang jadi ibu saya itu adalah seorang wanita berkulit hitam beragama majusi kulit hitamnya sih gak apa-apa majusinya itu bisa dipahami ya bagaimana kemudian seorang ibu dengan beragama majusi akan mendidik keimanan kepada anaknya itu yang pertama yang kedua anak ini diberi nama bukan nama yang baik boroboro baik ya namanya Juklan artinya apa ini kemudian diartikan kita agak-agak sulit mencari padanannya kira-kira seperti curut atau pecoak gitu lah pokoknya satu binatang yang bagi kita saja jijik dikasih nama kok begitu maka juga kita hati-hati anak kita sudah kita carikan nama yang bagus banget tidak hanya satu kata dua kata tiga kata ada yang anaknya empat kata yang panjang derek-derek kalau orang dulu kan satu kata cukup ya widodo alam suharno apa lagi namanya sudah cukup itu ya parium sudah satu saja berikutnya anak-anaknya diri nama paling tidak dua suku kata siapa di sini yang masih punya nama satu suku kata eh satu kata maaf sudah gak ada oh ada satu kata yang dua kata lebih banyak yang tiga kata ini yang nanti kan banyaknya generasi generasi yang empat kata gak ada ya ada gak anak-anaknya yang lebih dari tiga kata ada anaknya sudah diberi nama yang bagus yang indah maknanya juga doa harapan kebaikan tapi ketika sudah punya nama yang bagus panggilannya dibuat yang simpel adut teng iya gak ada gak pernah dengar kita di tengah orang tua yang memanggil nama anaknya dengan nama-nama yang seperti itu ada itu bagian memberikan nama yang buruk tidak boleh termasuk membuli itu biasanya dengan panggilan nama namanya apa dipanggil yang seperti itu jangan jangan sampai jangan sampai itu keluar dari lisan kita apalagi kepada anak-anak kita dan juga anak-anak orang lain artian kata tidak ada kesempatan dan peluang untuk kita bisa mengucapkan kalimat memanggil nama orang dengan panggilan yang buruk tidak boleh yang ketiga bapaknya ini tidak pernah mengajarkan Al-Quran tidak pernah mengajari ngaji tidak pernah mengajarkan ilmu agama iya pantes saja gak pernah ngaji apalagi mengajarkan kok nuntut anaknya jadi soleh jadi solehan itu aneh gak matching gak cucu jangan sampai maka pesan dari ayat yang kedua ini yang kita bahas di dalam Quran Surat Atur ayat 21 target kita sebagai orang tua Allah ingatkan kita semuanya sebagai orang tua kita harus punya target memiliki kesalahan yang tinggi bahkan dibanding anak-anak keturunan kita kalaupun nanti ada ayat lain yang membahas sebaliknya bagaimana anak-anak yang soleh dan solehan itu akan menjadi syafat bagi orang tuanya itu perkara lain jadi tempatkan pada tempat yang benar yang sesuai konteksnya pas kalau kita sedang ngomongin orang tua yang dibahas orang tuanya kalau kita sedang bicara pada anak-anak berikan mereka ayat bagaimana anak yang berpati pada orang tua bagaimana kesolehan anak akan menolong orang tuanya tapi kita jangan kemudian ngendelke gitu ya benih anakku yang soleh mengkoseng menolong aku di akhirat bahkan anakku tak sekolahkan ke sekolah-sekolah menghapak quran biar mereka belajar mengilmui mengamalkan dan mengajarkan al-quran lagi sampai nanti ketika Allah sudah kumpulkan di akhirat kita akan diberikan kita akan diberikan kemulia dengan apa diberikan mahkota yang dibuat dari cahaya kemudian diberikan jubah pakaian yang sangat indah bahkan lebih indah daripada dunia dan isinya ngarep bu ketika kita jadi orang tua kita mikirnya target ini kita harus menjadi orang tua yang sesolih-solihnya sampai bahkan anak-anak gak mampu melompoi kesolihan orang tuanya itu target setelah menjadi orang tua yang sesolih maka kemudian didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang sesolih-solihah jadi nanti soal di akhirat itu siapa yang akan menolong siapa apakah orang tua menolong anaknya anaknya menolong orang tua itu terserah Allah jadi jangan ikhlas jadi orang tua gunakan hanya ayat satu ayat saja bahwa anak harus berbakti pada orang tuanya dia harus menjadi ahli Quran supaya bisa memberikan syafaat pada orang tuanya orang tuanya itu mana gitu ya ini bahasan Al-Quran itu luar biasa menjadi sesuatu yang betul-betul harus kita perhatikan orang tua jangan egois menuntut anaknya jadi solih-solihah sedangkan kita tidak mensolihkan diri jangan sampai maka disini kita harus berlomba-lomba dalam kesolihan dalam kebalikan dalam amalan ibadah dengan anak-anak kita anak kita ngapal kita bisanya apa ikut ngapali apapun kalau kita udah ngapal oh ya muter-muter gak bisa gak bisa gak masalah Allah itu melihat proses dan kesungguhannya karena mungkin kita kasih nyon seurun lah anak kita mulai dari bayi saja sudah dengar bukotak sudah dikirim guru ngaji ya kan misal gitu ya sudah disekolahkan di tempat ngaji dulu kita enggak gak usah selahkan orang tua kita nah sekarang kita bisa apa gitu kalau pun kemudian anak-anak sekolah kita sekolahkan kemudian pulang bawa PR disuruh murojaan sama ustad atau ustadahnya oh ya sudah sini umi simak gitu kan simak aja gitu ya anaknya sudah renden cepat banget gitu nah anak-anak pelan-pelan umi ketinggalan gak bener tapi ibu harus ambil peran disitu ya ambil peran jangan kemudian pasrah bongko andes tak sekolah sekolah tapis selesai sudah tak kirim ke pondok terbaik selesai yang penting sudah dibayari yang penting sudah dipiliin yang penting sudah dikasih makan dikasih sangu tidak cukup jadi kita sendiri yang harus punya target kita orang tua harus punya kesolahan tidak ini sebagai motivasi kita ambil di ayat yang ketiga insya Allah ini sangat familiar kita buka di Quran Surat Al-Kahfi ini bisa sudah populer mudah-mudahan selain membacanya setiap hari Jumat ya bacaan Al-Quran di Quran Surat Al-Kahfi mudah-mudahan juga sudah mentadaburi baca artinya buka taksirnya kita tadaburi ada kisah-kisah luar biasa di dalam Quran Surat Al-Kahfi salah satunya adalah kisah perjalanan Nabi Musa alaih salam dengan Yusa bin Nun berguru kepada Nabi Khidir ya diakhiri di dalam Surat Al-Kahfi ayat 82 ini cerita tentang apa ketika Nabi Khidir memberikan penjelasan tentang apa-apa yang beliau lakukan salah satunya adalah membangun rumah dinding yang ropoh rumah milik dua orang anak yatim ya kisahnya sudah paham ya sudah tahu ada yang belum sedikit ya sedikit diulang dinding rumah anak yatim dua orang anak yatim punya rumah dindingnya ropoh nama yatim berarti sudah punya bapak tapi di dalam ayat ini disebutkan bahwa dan ada pun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu yang di bawahnya tersimpan harta ya kalau dalam arti bahasa Indonesia harta karun bukan hartanya korun ya harta karun harta yang terpendam karena cerita hartanya korun ada sendiri dan Allah menginginkan kemuliaan dengan rahmatnya menginginkan anak-anak yatim tadi dua anak yatim itu bisa tumbuh dewasa menjadi orang yang kuat dan balik sehingga mereka dapat menikmati harta yang tersimpan di bawah rumahnya yang merupakan peninggalan dari ayahnya itu kehandaknya Allah seperti itu Allah memberikan penjagaan kepada dua anak yatim ini supaya mereka bisa tumbuh sampai besar sampai mereka kuat sampai mereka balik dan mampu mengelola harta yang ditinggalkan oleh ayahnya kenapa harus Allah jaga seperti itu karena diceritakan di kampung tempat dua anak yatim ini ditinggal itu warganya bukan warga yang baik kenapa bisa begitu karena diceritakan Nabi Khedir dengan Nabi Musa dan Yusa ini belum jadi Nabi ya tapi ini cawan Nabi Yusa itu datang ke kampung itu sebagai seorang musafir dalam perjalanan kehabisan bekal paling butuh minum atau makan secukupnya lanjutkan perjalanan lagi warga di situ pelitnya minta ampun tidak ada yang mau memberikan hidangan jamuan untuk musafir coba kalau ada tetangga yang pelit seperti itu warga kampung gak cuman satu dua tapi masyarakatnya pelit kalau mereka tahu bahwa rumah yang ambruk punya dua anak yatim yang tidak punya siapa-siapa yang tidak ada pelindungnya tahu di dalamnya ada harta kira-kira hartanya diapakan bu hampir biasanya kan pasangan ya orang pelit itu biasanya ragus ya kan kenapa harus pelit kalau dia tidak ragus tidak takut hartanya habis apakah ketika dia tidak takut hartanya hilang cuma untuk nyuguh orang yang sedang safar itulah Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan penjagaan yang luar biasa untuk dua anak yatim itu yang disebutkan disini apa wakana abu humah salih karena ayahnya adalah orang yang salih di ayat ini Ibn Abbas menjelaskan yang diceritakan yang disebutkan Allah kenapa anak itu sampai kemudian diharapkan oleh Allah bisa menikmati harta peninggalan ayahnya bahkan rumahnya itu yang roboh dibangun oleh Nabi Nabi Khidir Nabi Musa dan calon Nabi Yusa bin Nun tukangnya Nabi gak mau dibayar pula kalau tukang rumah kita bukan Nabi gak jelas salamnya ya kan masih minta bayaran pula ini Nabi para Nabi yang membangun rumah dua anak yatim itu yang sudah mau roboh tidak minta bayaran gimana keberkahan rumah itu tikel-tikel tikel-tikel itu gimana berlipat-lipat iya betul sekali saking Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjaga dua anak yatim itu dengan rahmat Allah mereka menikmati harta yang ditinggalkan oleh ayahnya apa hikmah dari kisah ini Allah sebutkan yang soleh itu ayahnya bahkan dua anak yatim itu tidak dikatakan mereka adalah anak-anak yang soleh yang berbakti pada orang tuanya orang tuanya meninggal didoakan dan seterusnya tidak ada walaupun juga tidak dikatakan ini anak-anak nakal anak bandar gak ada cuma tidak ada informasi itu sehingga ini menunjukkan kepada kita ternyata kesolihan ayahnya orang tuanya menjadi satu asuransi terbaik bagi penjagaan anak-anaknya ini bukti bahkan kalau kita belajar lebih lanjut di dalam taksir itu disebutkan oleh ulama ayah yang dimaksud ini bukan ayah kandung tapi ini adalah ayah tujuh turunan ke atas berarti simbah ke tujuh kebayang bu betapa langgeng dan awetnya kesolihan orang tua bahkan itu membekas pengaruhnya sampai keturunan yang ketujuh mungkin yang disebut turunan sampai tujuh turunan itu dari ayat ini tapi biasanya kita guyongnya hanya karena berkaitan dengan harta atau kayaan simbah itu sugehebal kaya luar biasa apa ya kaya crazy rings gitu ya bahkan hartanya tidak habis sampai tujuh langsung paham sayangnya turunan ke delapan itu guyonannya hanya soal harta yang benar yang benar itu bukan hanya harta bukan hanya warisan materi tapi lihat bagaimana kesolihan ayah turunan ke tujuh ke atas itu ternyata itu diwariskan kepada anak keturunannya bukan hanya anak kandungnya cucunya cicitnya sampai yang ke tujuh dan itu buah dari apa dari kesolihan orang tua itu bayangkan kalau ibu ini jadi orang tua kemudian kesolihan yang tingkat tinggi maka kesolihan kita itu yang akan menjadi penjaganya anak-anak karena Allah sendiri yang berjanji silahkan nanti dicek mudah-mudahan saya gak keliru Quran surat ayat 96 Allah yang Allah yang melindungi orang-orang beriman Allah yang jadi pelindung disini ada yang ikut asuransi yang berharap nanti kalau kemudian anaknya besar terjadi apa-apa anak-anaknya pendidikannya sudah aman ya kan asuransi kan tujuannya begitu kita gak tahu masa depan makanya kemudian di asuransikan karena ada ketakutan gak tahu nanti yang akan terjadi apa maka disisihkan uang kita untuk jadi asuransi pendidikan anak-anak jadi asuransi ini dan itu tapi lihat asuransi terbaiknya untuk anak-anak kita adalah kesolihan orang berulang hal yang kemudian perlu kita ingat kesolihan itu kan lawanannya maksiat berlawanan dengan maksiat maka setiap kali kita sudah melakukan amal kebaikan kesolihan lalu di semasalah kebaikan yang kita lakukan ada muncul satu atau dua keinginan untuk melakukan suatu maksiat apapun itu maka ingat-ingat betul jika kita sedang seorang milih tidak ada siapa siapa yang tahu kemudian kita belum melakukan kemaksiatan dan dosa melanggar perintah Allah maka yang diingat bahwa kalau kita melakukan maksiat maka yang akan menjadi tumba pertama kali adalah anak kita ini menjadi benteng bagi kita supaya kita semangat ketika kita melakukan amal soli bukan sekedar untuk diri kita pribadi pahalanya memang dipek kita tapi lihat bagaimana pengaruh dan efeknya untuk anak keturunan kita yang sangat kita cintai yang sangat kita sayangi itu dan berharap kita semua sekeluarga bisa masuk surga bersama-sama ini pesan-pesan di dalam Al-Quran kepada para orang tua jangan sampai kemudian kita meremehkan fungsi dan peran sebagai orang tua dan jangan menjadi orang tua yang egois yang hanya menuntut kesolihan pada anak-anak kita sedangkan kita sendiri tidak meningkatkan kesolihan kita dan kita ingat betul bahwa asuransi terbaik untuk anak-anak kita adalah orang tua yang bersolih dan investasi orang tua yang terbaik adalah anak-anak yang salih jadi salih imbal jangan berat sebelah kita tidak pernah tahu nanti di akhirat yang akan memberikan pertolongan yang Allah izinkan memberikan usaha apakah kita sebagai orang tua atau anak-anak kita Allah mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan monggo sambil nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi bisa kita buka monggo yang mau tertanya silahkan siap-siap mau amal soal apa hari ini gitu ya masya Allah monggo jika ada yang mau ditanyakan atau menambahkan atau kita bisa diskusi tidak kita pukiri bahwa yang monggo saya menipitnya saya menipitnya saya menipitnya banyaknya emak-emak dan pemerintah di sekolah dunia kan belum lama saya ini juga termasuk golongan orang lagi organas orang-orang orang-orang yang dibuat pemutu di masalah dalam artian kebibu saya sudah tenang mengalami masalah saya mudah yang namanya masih di saling ada yang sesuatu yang istimul amat sangat sulit kita itu hanya ada muncul di dalam mungkin lingkungan pesantren seperti ini juga pada kenyataannya musyarakat ini lebih banyak yang di dalam pesantren otomatis tanpa kita sadari tercipta mungkin yang dengar secara saya akhirnya menjadi orang tua orang tua orang tua yang belajarnya terangkat seperti saya sendiri berjarnya terangkat tapi saya menggara betul betul kami mengharap kami menjadi melesatkan sambil berjalan untuk belajar apakah hal ini tidak ada sedikit dispensasi atau mungkin sedikit garis bagikan atas situasi kondisi yang kami alami saat itu dan kusahakan saat itu terima kasih terima kasih Waalaikumsalam Masya Allah pertanyaannya ini sepertinya akan mewakili Banyak diantara kaum emak-emak ya Apalagi yang Orla ya Nyoba dengan Orla Orlama Ada Orla, ada Or Orba Baik Jadi ada keinginan untuk dispensasi Karena bukan salah kita Kenapa dulu gak ada majelis tahun Kenapa dulu kita gak disekolahkan di pondok Kan gak begitu Cuma keadaan kita sekarang ini Dengan hasil pendidikan yang telah lalu Wujudnya seperti ini Dan kalau mau balapan atau berlomba dengan anak-anak Kayaknya kok ya gak ada harapan gitu ya Ada kabar yang bilang Ibadah kita di mata Allah subhanahu wa ta'ala Bukan sekedar amalan yang nampak sekarang tohir Apakah hasilnya outputnya ibu dapat hafal berapa justru Ibu dapat menguasai pikir berapa banyak Nah gitu ya Kan bukan sekedar itu Tapi di antara yang lainnya itu ada amalan-amalan hati Yang amalan hati itu jauh Cobotnya juga lebih besar Sehingga jangan berkecil hati Kita ini bisa soleh Ukuran soleh itu kayak gimana Allah yang mahatau Sepanjang kita menjalankan setiap apa yang diperintahkan Allah Sesuai dengan konteks dan keadaan kita Kemampuan kita Itu Allah yang lebih tahu bagaimana kondisinya Sehingga tidak perlu kemudian berkecil hati Saya ini orla Dulu gak ada majelis taklim Terus saya juga gak belajar ragam Saya gak bisa untuk kemudian mengikuti atau mengejar Bagaimana keilmuan anak-anak dan kesolehan anak-anak sekarang Jangan berkecil hati Setiap kali kita ada kesempatan untuk beramal soleh Ambil Karena seolah-olah kita sedang mengejar ketertinggalan Setiap ada kesempatan beramal baik Ambil, 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 ambil Sampai kita tidak perlu menghitungnya Sepanjang kita tidak bermaksud kepada Allah SWT Itu menjadi satu bentuk kesembuhan kita semuanya Di hadapan Allah SWT Supaya nanti ketika kita ditanya Apa yang sudah kamu lakukan Kesolehan apa yang kamu lakukan Bagaimana dengan kesalahanmu dulu Ketika tidak belajar, tidak mengilmu Karena Allah itu sangat menyukai hamba-hambanya yang bertaubat Kalau kita tidak bisa berada di jalur kesolehan Maka kita ambil jalur para pedosa yang bertaubat Kita tidak bisa mendidik anak-anak dengan baik Karena keterbatasan ilmu Ambil jalur taubat Kemudian ilmu isemamu kita Kita tidak bisa beramal soleh karena keterbatasan ilmu Ambil jalur itu Istighfar kepada Allah SWT Memohon ampun kepada Allah karena keterbatasan kita Dan memohon kepada Allah kemudahan dalam kita beramal soleh Sehingga Allah riba dengan kita Dan dengan rahmatnya itulah kita akan ditempatkan di surga yang tinggi Jadi disini tidak perlu berkecil hati Yang mungkin Orla atau Orlala Atau Orlala Kita kan tidak punya Istilahnya apa ya Sesuatu kemampuan untuk kembali ke masa lalu dan mengulangi Tidak Tapi yang sekarang ada di saat ini Apa yang akan bertahadar di kedepan Kita manfaatkan sebaik-baiknya Untuk beramal soleh Kalaupun tidak bisa mengejar hafalan Kita ambil amal soleh yang lain yang anak kita tidak bisa lakukan Jadi orang tua Yang punya ilmu sekarang belajar Sudah kebaca jadi nenek-nenek gitu Tidak apa-apa Jadi nenek-nenek yang soleh Yang bisa mengajarkan anak-anaknya Cucunya keturunannya Menjadi orang tua yang soleh-soleh Entah bahkan itu hanya dengan satu nasihat Yang biasanya itu nasihat nenek itu biasanya diingat-ingat Oleh anaknya, oleh cucunya Biar hanya sepenggal Saya itu teringat dengan nasihat nenek saya begini Dan itu akan terkenal Wariskan kebaikan-kebaikan itu pada anak jujur kita Jadi jangan berkecil hati Allah maha mengetahui Sejauh mana kesungguhan kita Dan kemampuan kita di mana Karena nanti yang akan menakar Pahala yang kita miliki dari setiap amal kebaikan kita Itu Allah SWT Dan jangan remehkan yang namanya amalan hati Tidak punya dengki Memaafkan orang lain dengan mudah Tidak punya benci Rasul pernah ceritakan seorang laki-laki Datang tiga kali ke masjid Sebelum laki-laki itu datang Rasul mengatakan sebentar lagi akan datang seorang pemisurga Besoknya lagi beliau katakan begitu Sebentar lagi akan datang seorang pemisurga Tiga kali Ini nama sahabatnya tidak disebutkan Tidak disebutkan Berarti bukan sahabat-sahabat utama Seperti Abu Bakar, Umar Tidak Tapi ketika ditelusuri Solatnya biasa Lima waktu yang wajib Bangun malam Baca Quran Biasa saja Tidak ada yang lebih spesial dibanding sahabat-sahabat lain Tapi ketika kemudian dia menyampaikan Memang sih tidak ada amalan secara suahir Yang bisa melebihi sahabat-sahabat lain Tapi ada hal yang aku lakukan Setiap kali mau tidur Bersihkan hati Rito dengan apa yang terjadi Memaafkan orang-orang yang menyakiti Tidak ada benci Tidak ada dendam Tidak ada dengki Dan ternyata apa? Yang dijanjikan Allah adalah surga Itu contoh amalan Allah Mudah-mudahan ini memberikan satu semangat Untuk kita terus bisa beramal solid Dan tidak merasakan minder gitu ya Dengan anak-anak kita Tapi kita kejar Setiap ada kesempatan beramal solid Ambil 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 Sampai Allah rito kepada kita Gitu Cahibu Terima kasih Sebatat Atas jumlahnya Semoga berhampat Untuk kita semua Dan juga menjadi Amal Cari Laki Ambil 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah